Ratusan warga desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut bersama unsur pemerintah bergotong royong membersihkan situ dari eceng gondok sepanjang 3 km. Selain menjaga kelestarian alam, situ ini disiapkan sebagai agrowisata air menjelang tahun baru nanti. Situ Sukarame adalah termasuk salah satu situ di Garut dengan luas mencapai 16 hektare. Namun separuh dari luas situ Sukarame dipenuhi eceng gondok yang mengganggu kelestarian ekosistem. Ratusan warga desa Sukarame, Kecamatan Leles, Garut bersama pemerintah, TNI, dan Pori minggu pagi membersihkan eceng gondok dari situ yang berbentuk memanjang hingga 3 km. Sehingga kedalaman situ kembali normal yakni lebih dari 1 meter sedangkan selama dipenuhi eceng gondok situ mengalami pendangkalan. Situ yang disuplai oleh lebih dari 12 sumber mata air ini mampu mengairi lahan pertanian di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Leles, Lewigoong, Kecamatan Cibiuk, dan Kecamatan Banyu Resmi dengan luas wilayah 1.800 hektare. Selain itu pembersihan situ Sukarame ini pun dilakukan untuk menyambut libur akhir tahun sebagai wahana wisata air bagi keluarga. Punya situ panjangnya kan 3.000 meter cukup pak. Bahkan ini air sangat banyak sumber mata airnya ada 12 besar-besar gitu. Makanya sering pak dibersihin eceng gondok secara gotong-gondok? Ya gotong-gondok, pak. Pas kebetulan ini pak wakil, pak wakil bupati mau melihat potensi desa Sukarame, alhamdulillah tercapai lah sampai di mata air. Ini kan musim hujan, musim kemarau sama saja sih perbentukan eceng gondok. Memang harus dibersihkan rutin. Jadi ini rutin-rutin membersihkan eceng gondok. Karena eceng gondok kalau ngarutin kan makin banyak, makin lurus, kita harus rutin dibersihkan. Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan guna menjadikan situs Sukarame sebagai destinasi wisata baru. Apalagi infrastruktur berupa jalan desa yang sudah diperbaiki menunjang berkembangnya wisata air di desa Sukarame. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.